Desa Pengempon Salah satu desa kecil dengan hamparan alam hijau asri dengan keindahan lekuk pegunungan Inilah desa pengempon dengan jumlah penduduk 4128 jiwa Desa pengempon merupakan salah satu dari 265 desa di Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen Desa yang memiliki luas wilayah seluas 273 km ini terletak pada ketinggian 150 m di atas permukaan laut Secara geografis, wilayah desa pengempon berada di tengah-tengah beberapa desa dari Kecamatan Seruang lainnya Posisi desa pengempon yang terletak pada bagian utara Kabupaten Kebumen Sebelah barat desa Kejawang, sebelah timur desa Pakuran, sebelah utara desa Perigi, dan sebelah selatan desa Karangpule Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan kami dari pemerintah desa pengempon, perkenalkan nama saya M. Habibullah Jabatan saya adalah sekretaris desa pengempon Secara geografis bahwa desa kami merupakan suatu desa yang ada di sebelah utara Kecamatan Seruang Terdiri sekitar 21 desa di Kecamatan Seruang Kemudian di desa kami, jarak dari Kecamatan itu adalah sekitar 7 kilo Kemudian posisi desa kami adalah secara geografis Kami berada di pegunungan, tepatnya di 1000 m dari permukaan laut Desa pengempon memiliki akses jalan yang merupakan asfal Dan di beberapa titik jalan di desa menggunakan beton Desa pengempon ini dilengkapi sarana dan prasarana umum Kemudian pada pendidikan tiket dasar terdapat 2 tempat Yaitu SDN pengempon dan MI ma'arif pengempon Serta terdapat 1 tempat untuk pendidikan menengah Yaitu MTS ma'arif pengempon Ada pun pendidikan non formal dalam bidang pendidikan agama Yaitu TPK Fatuhu Rayyan Madin Al-Kamariyah Madin Asangadah Madin An-Nur Madin Hidayatul Mubtadiin Dan Madin Al-Maksum Ditambah dengan adanya pendidikan non formal ini Diharapkan akan menuntut anak-anak yang tidak hanya cerdas Dan pintar, namun mereka akan lebih berkarakter Tentunya diharapkan berkarakter yang akhlakul karimah Alhamdulillah di desa pengempon Ada keuntuk dari fasilitas pendidikan Itu tersedia 1 dari R.A. Tarubiatul Masito Kemudian TK Al-Maksuryah Kemudian TK Perintis Kemudian untuk pendidikan dasarnya adalah 1 dari SD Negeri Pengempon Kemudian 1 dari Madrasah Ibn Didayah Ma'arif Pengempon Kemudian untuk sekolah lanjutannya adalah Tingkat pertama yaitu SMP MTS di desa pengempon Ada yaitu MTS Ma'arif Pengempon Kemudian untuk fasilitas yang lain Bahwa desa pengempon itu mempunyai panjang jalan Kurang lebih sekitar 16 kilo Alhamdulillah pada tahun 2015 Sampai tahun 2023 Alhamdulillah sedikit demi sedikit Jalan kami sudah kami bangun Guna untuk meningkatkan ekonomi Membuka akses ekonomi Membuka akses kegiatan-kegiatan masyarakat Yang tertinggal di sana Alhamdulillah pada tahun 2024 Kegiatan untuk pembangunan jalan Yaitu yang ada di wilayah Usaha tani Alhamdulillah bisa berjalan Dan pada saat ini Tepannya bulan Agustus akhir Baru mencapai sekitar 100 meter Sebagian besar penduduk desa pengempon Bekerja pada perkebunan Peternakan Buruh harian lepas Dan pedagang Disusul sektor industri kecil menengah Bakso menjadi salah satu sektor Industri terbanyak di desa pengempon Bakso sayur Yang dibungkus khas pengempon Dapat dikirim hingga ke Cirebon Kegiatan UMKM Alhamdulillah Desa pengempon Kami masuk tahun 2018 Alhamdulillah Di saat itu Bahwa Untuk ekonomi desa pengempon Itu rata-rata masyarakatnya Itu adalah masih buruk Ada buruk tani Kemudian buruk pabrik Benteng Kemudian ada buruk Buruk tanggung di pasar Kemudian ada yang Buka amabiler Kemudian Kegiatan-kegiatan Yang sifat untuk membukung ekonomi keluarga Alhamdulillah Mulai tahun 2020 2009 Alhamdulillah Desa pengempon Sedikit demi sedikit Ada pemuda-pemuda Yang sudah bisa mengikuti Kegiatan pendidikan yang lebih tinggi Alhamdulillah Kegiatan entrepreneur Di desa pengempon Itu mulai tumbuh Yang pertama Yaitu kegiatan Kegiatan Pembuatan bakso Di wilayah RW4 Alhamdulillah Dari tahun 2009 2010 2000 Dan sampai 2023 Alhamdulillah Dari tahun ke tahun Alhamdulillah Lebih berkembang Dan pada saat ini Yang melaksana Yang mempunyai Home industry Atau UMKM Di sini adalah Mencapai 28 Pembuatan Bakso Dan tahu Dan penggilingan Ayam Ataupun penggilingan daging Kemudian dari segi UMKM yang lain Alhamdulillah Di desa pengempon Juga sudah ada Yaitu mempunyai Kegiatan Berupa Jai Pipit pengempon Ataupun rempah-rempah Yang sudah diolah Menjadi KTA Yang dalam hal ini Dikelola oleh Kelompok buang Kemudian Untuk kegiatan Pembuatan Yang lain Yaitu Berupa stripping Kemudian Pembuatan Stripping Kemudian Mangleng Apapun dari beberapa Bahan Alhamdulillah Sudah bisa dilaksanakan Di desa pengempon Di tahun 2023 ini Alhamdulillah Bisa bareng Ada KKN Dari Winsesu Pembuatan Mudah-mudahan Dari tahun 2024 2025 2026 Dan selanjutnya Kami selalu berharap Ada Mahasiswa Dari Winsesu Yang KKN Di desa pengempon Dengan satu harapan Mudah-mudahan Dengan adanya KKN Dari Winsesu Masyarakat kami Masyarakat desa pengempon Untuk khususnya Untuk bila Untuk bidang pendidikan Itu bisa mengikuti Adik-adik Dari mahasiswa Winsesu Purwakartoyetus Setelah Langsung Bisa Langsung Bisa Guliah Tidak Memikirkan Langsung Bekerja terlebih dahulu Tetapi Memikirkan Pendidikannya Terlebih dahulu Dengan Keasrian Desa Yang masih Sangat terjaga Ini Semoga Kedepannya Desa pengempon Ini Menjadi Semakin Maju Dengan Tanpa Mengurangi Keimian Alam Dan Norma-norma Uhulah Islam Yang Masih Terjaga Terjaga